Wow, apakah itu Putri Duyung dibawa pasir? Sepertinya para karang melakukan sesuatu. Ternyata boneka Putri Duyung. Wow, dapet boneka Putri Duyung. Ini milikku. Tidak, aku melihatnya lebih dulu. Boneka itu patah menjadi dua. Sekarang datanglah ibu miskin dan ibu kaya untuk menyelamatkan. Apa yang harus aku lakukan? Pelayan, tolong kemari. Siap melayani Anda, nyonya. Ya, untuk apa boneka Putri Duyung bila kamu bisa memiliki yang asli? Wow, rasanya tidak percaya ada Putri Duyung sungguhan. Ibu miskin punya ide. Ambil bagian atas tubuh boneka itu dan buat ekor dari kerang laut. Tuang lem agar melekat. Nah, tuangkan glitter. Kocok sisanya dan boneka Putri Duyung siap. Suka! Boneka Putri Duyungnya berkilau. Aku butuh air. Aku harus pergi. Aku harus mengeluarkannya. Wow, bahkan ingus garis kaya terlihat mewah. Aku juga ingin mencoba. Iuuh, ini hanya ingus biasa. Apa yang kalian lakukan di sana? Iuuh, Mia. Untuknya aku punya uang lebih untuk membereskan kekacauan ini. Coba main ini saja. Wow, begitu banyak rendir keluar dari hidungnya. Aku mau main juga. Tidak boleh. Jangan sentuh. Sayang, jangan sedih. Tidak sopan. Mama akan pikirkan. Nah, lihat boneka Peppa Sobek ini. Pertama, kita lepaskan hidungnya. Dan pasangkan tali. Kemudian, isi kantong bening dengan lendir. Ungkus dengan rapi, seperti squishy. Masukkan ke hidung. Lihat, slime ingus keluar dari hidung. Elastis. Mama punya hidung babi. Wow, lihat slime ini. Menjijikan. Aku suka, Mama. Tampaknya garis-garis kita sedang berbuat sesuatu. Yum. Aku selalu ingin makan lipstick. Wow, seperti Play-Doh. Sempurna. Ayo kembalikan. Cepat sembunyikan. Sekarang aku akan memakai lipstick. Kenapa ini? Mengapa seperti terhempas? Keduanya rusak? Siapa yang melakukan ini? Sepertinya kita menemukan pelakunya. Apakah garis-garis ini akan mendapat masalah? Ini adalah edisi terbatas. Tapi Mama tahu. Pelayan. Tidak perlu dijelaskan panjang lebarnya. Ini lipstick coklat raksasa. Pas untuk dimakan. Yum. Enak sekali. Oh, tidak. Dia tidak salah. Saya juga merasa kagum. Kamu ingin menggunakan lipstick? Aku tahu. Aku juga bisa membuat lipstick. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan sedikit nanotape. Aku akan potong sepotong dan mengisinya dengan spidol merah. Lalu membuat gulungan dari itu. Aku akan membuat yang lebih besar dengan spidol hitam kali ini. Masukkan gulungan merah ke dalam mie hitam. Dan voilat. Lipstick sebaik aslinya. Sementara itu, kebanyakan gula membuat perut gadis kaya sakit. Sampai-sampai memerlukan bantuan khusus. Oh, Tuhan. Memelukan sekali. Gadis miskin dan gadis kaya sedang bermain sepak bola. Waduh. Gadis kaya terpaksa di batu dan lukitnya luka. Oh, tidak. Jangan khawatir, sayang. Ibu akan menyelamatkanmu. Pelayan. Oh, ada apa ini? Jangan khawatir, nyonya. Ibu Anda telah membeli semua mainan pop it di kota ini. Ada helm pop it. Dan pelindung psiko pop it. Yang terbaik adalah matras lembut untuk menutupi batu-batu itu. Dan di mana-mana pop it untuk pendaratan yang lembut. Kita tidak bisa terlalu aman. Jadi saya harus menjaga haria ini untuk VIP. Yeay, aku punya tempat bermain sendiri. Sempurna. Ups, jatuh lagi. Tapi kali ini lututku aman. Gadis miskin juga melukai lututnya. Jangan khawatir, sayang. Mama akan mencari solusinya. Apakah ini bubble wrap? Mama punya ide. Apa yang akan dilakukan oleh ibunya gadis miskin? Kita lindungi lututmu dengan bubble wrap. Dan lalu tutupi juga seluruh tubuhmu untuk pengamanan ekstra. Yeay! Ibu miskin versus ibu kaya. Menurutmu siapa yang melakukan yang lebih baik? Berkema di sekitar api unggun. Hingga teror muncul. Apakah itu monster cacing? Kalian ketipu. Ini cacing gemi raksasa. Lucu. Ini camilan tengah malam, ya. Hmm, enak sekali. Wah, yang benar saja. Jadi ingin cacing gemi juga. Apa yang kalian lihat? Cacing gemi? Tapi mamahnya punya susu. Mama punya ide. Pertama, tuangkan susu ke dalam wadah terpisah. Lalu campur dengan stik jello. Dan pewarna makanan. Kemudian aduk dan tuang ke dalam gelas. Jangan lupa sedotannya. Biarkan mengeras. Lalu peras jello keluar dari sedotan untuk membuatnya terlihat seperti cacing gemi. Bukankah ini trik yang keren? Ini, nak. Lumayan. Kurang mengesankan. Tambah camilan untuk anakku. Kamu dapat oreo kali ini. Kemah terbaik sepanjang masa. Yang benar. Kalian membuat anakku ngiler. Poh tanaman, apa yang sedang dilakukan ibunya gadis miskin sekarang? Cukup ganti tanahnya dengan biskut hancur. Seperti ini. Lalu tutupi dengan cacing kami. Camilan kemah paling mantap. Ini tidak terlalu buruk, kan? Hmm, sini aku coba. Wow, lezat sekali. Aku mau lagi. Camilan kemah terbaik sepanjang masa. Apa dia sedang makan cacing? Ya Tuhan, jadi muang. Memencet jerawat selalu memberikan kepuasan. Ini mulai membosankan. Aku kehabisan squishy jerawat untuk dipencet. Hah? Apakah itu jerawat besar di dahi ibu? Siap-siap jerawat. Mia datang untukmu. Hah? Apa yang ingin kamu lakukan pada wajahku, Mia? Mau cerminan dulu. Baik, coba yang ini. Wow, aku tidak sabar mencoba mainan ini. Aku harus menutupi jerawatku dengan riasan. Saatnya mencoba mainan ini. Cobut rambutnya. Ini sangat memuas, kan? Yes, akhirnya tikus itu tertangkap. Mana rotinya? Aha, roti isi tikus untuk makan siang. Tidak, aku ingin mainan itu. Oh, Hayley. Mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Bulut untuk latihan penggunaan lipstick. Mama tahu, Mama akan segera kembali. Saya akan mengambil itu. Terima kasih. Nah, Mama akan melepaskan lipstick ini dan menambahkan rambut. Mama menggunakan kain kecil untuk itu. Harus dipotong pendek ya. Sempurna untuk Mommy Long Legs. Selanjutnya, isi balon dengan nanah jerawat palsu. Sepertinya Mommy Long Legs tidak akan senang dengan keputusan kosmetik ini. Ini sayang, nikmatilah. Wow, terlihat menyenangkan. Mari mulai dengan rambut. Jangan lupa memencet jerawatnya juga. Sangat memuaskan. Oh, yikes. Nandanya mengenai ibu kaya. Kamu? Oh, kamu? Maaf, ibu kaya. Semua naik domino ekspres. Ibu, lihat. Wow, kereta ini keren sekali. Lihat semua domino ini. Tidak, dia. Saya juga mau. Oh, sayang. Apa yang terjadi? Kubus dari karton, ya? Mari kita buat sendiri dominonya. Pertama, mari atur potongan-potongan karton kecil ini. Buku ini bisa berdiri sendiri. Jadi kita akan menggunakannya juga. Apalagi, lebih banyak buku. Kita akan menyusunnya dari yang terkecil hingga terbesar. Percayalah padaku, Wednesday. Kamu tidak akan menikmati buku suci. Piu, itu buku yang berat. Mama menemukan buku lain yang tinggi. Wow. Fiu, bagus juga sekalian olahraga. Wow, itu. Ketemu yang terakhir. Aku kira itu pintu. Oke, sekarang bolehlah domino. Oh, tidak. Hati-hati. Tidak. Itu ibu miskin. Mama adalah ibu terbaik. Saatnya merawat kuku. Astaga, aku bosan. Oh, sebentar nyonya. Oh, dia menyinggalkanku, teks. Ini waktuku. Waktunya berlatih melukis kuku. Untungnya, ibu kaya sibuk memecah majalah sehingga tidak memperhatikan. Oh tidak, apa itu? Tangan saya terlihat seperti habis masuk ke dalam botol master. Ini, kemarikan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kita harus menghentikan teriakan ini. Tunggu, apakah itu tangan manekin? Lihat ini. Mari berlatih pada tangan ini. Pastikan kamu hanya melukis kuku, bukan jarinya. Aku iri. Nah, sayang. Mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Apakah masih ada sedikit uang? Hmm, sepertinya kurang satu sen. Baiklah, aku kembali dengan alat khususku. Ini baru saja datang hari ini. Harus membuang kotak ini. Hei! Barang temuan adalah milik penemunya. Kotak ya? Mama punya ide. Pertama, gambar tanganmu di atas kardus dan buat sayatan kecil di bagian kuku. Sekarang ambil selembar kertas dan potong menjadi strip. Masukkan strip-strip itu ke dalam sayatan dan lampirkan panjang yang berlebih di bagian belakang tangan. Voila! Tangan manekin DIY. Potong kuku itu dan cat juga. Mari gunakan penambah warna. Aku ingin warna yang berbeda. Wow, kamu bahkan bisa membuatnya lebih panjang. Dan potong lagi. Kita tidak perlu barang mewah untuk membuatnya berhasil. Video game dan makan berlebihan selalu berkaitan. Tapi lihatlah semua kecocauan ini. Yikes! Oh, Tuhan! Mia! Oh, tidak! Cepat! Aku harus membersihkannya semua. Untunglah aku punya alat peniup mini ini. Sayang, gunakan ini. Anginnya kencang! Ini di keyboard. G! Aku bisa dengan mudah menghilangkan semua remah roti. Wow! Keyboardku terlihat seperti baru. Sempurna! Sekarang aku bisa memulainya lagi. Apa? Hayley! Lihatlah kecocauan ini. Oh, jangan khawatir, Mom. Aku yang urus. Ini tidak akan berhasil. Mama harus melakukan sesuatu. Sebentar. Mama tahu. Mari kita tidak membuang semua lendir ini di bawah kursi. Campur semuanya. Oke, itu dia. Lendir ini sangat lengket hingga dapat menghilangkan semua remah roti. Lepaskan dengan lembut. Dan foilah. Semua remah rotinya hilang. Bersih-bersih, Nair. High five, Mama. Ya, slime selalu menang. Buah? Ih, gak mau. Tapi kamu harus mendapatkan vitaminmu. Oh, begitu ya. Aku tahu triknya. Alat semprot. Aku hanya perlu semangka dan menusuk alat itu ke dalamnya. Lalu mulai menyemprot. Semakin banyak buah, semakin baik. Jadi aku akan mengambil jeruk ini dan melakukan hal yang sama. Ini sayang. Oh, ini menyenangkan. Biar aku mencoba jeruk juga. Ini tidak buruk. Bagus. Sekarang mari kita buang makanan tak berguna ini. Oh, apa itu? Kaleng Pringles? Oh, tidak. Sudah kosong. Tapi bagaimana jika kita menggunakannya dengan cara tertentu? Cukup menusuk kaleng Pringles ke tengah semangka. Dan ketika kamu mengangkatnya, kamu mendapatkan bagian terbaik dari semangka. Ketika kita potong kecil-kecil, kita bisa membuat stik semangka. Camilan sempurna di hari panas. Begitu segar dan lezat. Wow, aku ter sabar untuk mencicipinya. Hmm, manis. Berbini tahu cara mengemudi. Tapi dia tidak tahu cara menghindari Squishy. Oh, tidak. Mama. Ada apa sekarang, Mia? Aku mengemudi melintasi Squishy. Tidak masalah. Sini kita punya banyak. Bagus. Berikan semuanya padaku. Airi terjun Squishy. Sangat memuaskan. Sekarang aku punya banyak untuk dihancurkan. Hei, apa ini? Oh, kalau saja aku punya beberapa Squishy untuk diperas. Oh sayang, jangan bersedih. Aku tahu. Pertama, aku akan mengambil nanotape dan melipatnya menjadi dua. Lalu, aku akan memasukkan Orbeez jadangan ini ke dalam suntikan. Selanjutnya, peras Orbeez untuk mengisi nanotape sebanyak mungkin. Dan Squishy telur sudah siap. Ini dia. Wow, ini sangat memuaskan. Aku suka mainan Squishy ini. Gadis-gadis miskin dan kaya ini menemukan sesuatu di toilet. Wow, ada begitu banyak permen. Ayo dimakan. Oh, tidak. Ada toilet jahat. Kamu tidak boleh makan permenku. Ibu kaya dan ibu miskin datang menyelamatkan. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sentuh aku. Oh, aku tahu. Sebuah penahan pintu. Ini juga bisa digunakan untuk penutup toilet. Oh, ayolah. Hahaha, rencanamu gagal. Sekarang biarkan aku berpikir. Oh, nudel kolam renang. Aku hanya perlu memotong ujung nudel kolam renang. Lalu potong di tengahnya. Seperti ini. Ini penahan tutup toilet yang sempurna. Mari kita coba. Lihat. Berhasil. Trikul lebih baik daripada penahan pintu bodohmu. Nah, sekarang toilet aman. Gadis-gadis bisa makan permen-permen itu. Ini enak sekali. Hmm, ini sangat lezat. Gadis-gadis mulai bosan di ruang tunggu rumah sakit. Oh, Tuhan. Pria ini punya jerawat besar. Aku ingin memencetnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh itu. Jerawat! Jangan. Berhenti mencoba memencet jerawatku. Kabur. Oh, ibu-ibu marah. Kamu tak seharusnya mau mencet jerawat orang asing. Hmm? Apapun. Aku punya sesuatu untukmu. Ini boneka manusia perubah. Apa yang harus aku lakukan? Ini penjepit kikir. Keluarkan komedo-komedonya. Dia butuh bantuanmu. Wow, itu sangat keren. Ini sangat elastis. Aku ingin mengeluarkan lebih banyak. Ini sangat memuaskan. Apakah kamu sudah melakukannya? Wow, bagus sekali. Bagaimana denganku? Apa yang harus dilakukan? Aku tak punya gawai. Mama periksa atas ya. Ada sesuatu. Lem? Aku perlu memotong bagian atas batang lem. Lalu memungkusnya dengan plastik link. Tekan semuanya seperti mainan play-doh. Anakku yang manis. Apa yang dilakukan? Ketika lem sudah datar, letakkan di atas lembar kertas dan gulung. Lipat sisinya. Dan tusuk lubang dengan jarum. Ketika kamu mau mencetnya, lem keluar seperti nanah jerawat. Mencet! Tidak mungkin. Jangan dilihat. Yeay! Alu mencet jerawat milikku sendiri. Sekarang kamu jagoannya apa mencet jerawat. Sepertinya ada permainan tarik-tarikan di sini. Garis-garis ini tidak mau berbagi pepapi. Dia milikku. Apa yang terjadi dengan lampu? Mama! Ini sangat menakutkan. Biarkan mama berpikir. Dapat ide. Mengapa mama membutuhkan pepapi? Aku perlu mengeluarkan bagian isinya terlebih dahulu. Kemudian memasukkan lampu peri di dalamnya. Sekarang mari kita masukkan kembali semua isinya. Wow! Pepapak menyala-nyala. Ini sangat gelap. Mama, aku sangat takut. Kita butuh cahaya. Oh, ini cemberlah. Lampu imut ini berbah warna setiap kali kamu memijatnya. Imut lucu. Juga empuk. Ibu-ibu kita selalu tahu cara menciptakan hari-hari menjadi ceria. Giku sakit. Oh tidak. Kita harus menghubungi dokter gigi. Tolong datang segera, dokter. Saya di sini. Tolong bantu anak saya. Oh Tuhan. Saya melihat gigi yang rusak. Ini harus dicabut. Lakukan tanpa rasa sakit. Saya akan membayar lebih. Tanpa rasa sakit. Mari mulai. Saya akan menggunakan pinset untuk mencabut giginya. Tarik sedikit, dan giginya keluar. Yeay. Peri gigi Anda pasti akan menyukainya. Mengapa kita tidak menyimpannya di dalam liontin untuk penyimpanan yang aman? Cukup masukkan gigi ke dalamnya. Gigi aman. Ini sangat cantik. Saya akan menjaga gigi ini dengan baik dan aman. Terima kasih dokter. Hasilnya bagus. Gigiku sakit. Dokter, bisakah Anda membantu kami? Baik. Anda harus membayar terlebih dahulu. Pembayaran? Tapi saya tidak punya uang. Berpikir. Sebuah busut dan panah. Aku tebit. Aku akan membungkus satu ujung benang di gigimu dan mengikat ujung yang lain ke panah. Saat kamu menembak, gigimu akan ikut tertarik. Saya tidak yakin bisa melakukannya. Kamu bisa. Apa-apalah. Berhasil. Gigiku sudah lepas. Tambahkan bagus. Yeay. Coba mama cek gigimu. Ini dia. Mari kita buat liontin. Ratakan gigi dalam cetakan dan isi dengan lem. Tambahkan sedikit glitter hijau dan campur semuanya. Kita harus menjaga agar tetap berkilau dengan sedikit glitter hijau juga. Liontin sudah siap. Sebuah liontin resin yang modis. Cobalah sekarang. Wow. Aku jadi cantik. Aku adalah seorang fashionista. Apapun untuk anak mama. Saya tidak ingin permenjali beruang. Terlalu kecil. Terlalu kecil? Tidak masalah. Saya punya permenjali beruang yang lebih besar. Saya juga tak ingin yang itu. Masih tidak? Bagaimana dengan permenjali beruang ekstra besar? Masih terlalu kecil. Yang ini lebih berat daripada batu. Wow. Itu yang saya inginkan. Mau mau? Ini sangat besar. Rasanya enak juga. Saya ingin permenjali beruang. Apa itu? Wow. Makanan. Sadah. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, bukankah itu bahan membuat permenjali beruang yang tak terbatas? Ibu miskin sedang licik dan mengambil sedikit. Sudah lengkap. Aku akan meletakannya dalam mangkuk besar dan menuang air panas di sekitarnya. Itu seharusnya cukup. Sekarang kita tunggu permen beruang gamih itu mencair. Lihat. Ini mulai terlihat lezat. Dan itu akan berubah menjadi permenjali beruang raksasa. Ayo kita keluarkan dari catakan. Oh iya, permenjali beruang raksasa yang bahagia untukmu. Ini luar biasa. Saya bahkan tak tahu harus gigit yang mana dulu. Telinga dulu. Rasanya manis. Dia punya telinga yang lezat. Mama senang kamu menyukainya. Membuat mama merasa nyaman ya. Apa yang dilakukan gadis kayak kita? Jaring bola ini sangat meluncur. Aku juga mau. Aku ingin melihat bola di dalamnya. Oh oh, bolanya terbang. Bolanya mendarat di atasku. Wow, itu sangat berkilau. Serahkan bola itu. Itu bukan milikmu. Baru saja membersihkan mangkuk ikan. Hei, kamu tak boleh mengambil yang bukan milikmu. Hmm, oh anak yang malam. Tunggu. Spons jaring dan gundukan kelereng. Aku tahu. Mana yang harus aku pilih? Kelereng merah lah yang aku pilih. Sekarang saatnya membuat keracinan. Potong selembar jaring dari spons. Dan masukkan kelereng ke dalamnya. Bungkus dengan baik dan pastikan itu aman dengan memanaskan jaring dengan catok rambut. Lakukan di kedua ujungnya. Tadaa, mainan jaring bola dari kelereng. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, Mama. Bagus sekali. Aku suka. Mama senang kamu suka. Wow, slime ini sangat besar. Ayo kita goyangkan seperti karpet ajaib. Berubah menjadi gelombung besar. Wow, sangat besar. Aku ingin menyentuhnya. What? Bajakan slime. Pakaian desainerku. Eh, apa ini? Lengket-lengket dan menjijikan. Pakaianku penuh lendin. Anak-anak. Apa yang kalian lakukan? Ah, aku tahu cara memperbaikinya. Klien. Untuk apa nanotape ini? Aku akan membuat bentuk irisan semangka menggunakan nanotape. Sekarang aku akan memasuki slime merah dan menguluni dengan baik. Tambahkan slime hijau di bagian atas. Wow, ilah. Slime semangka sangat lembut. Wow, aku suka. Aku bersenang-senang dengan mainan baru ini. Beda dengan anak miskin. Sekarang aku iri, mama. Aku ingin slime semangka. Aku tidak punya uang untuk membuatnya. Tunggu, semangka asli saat diimprovisasi. Pertama, aku ingin memotong kulit semangka menjadi potongan-potongan dan meletakkan di dalam blender. Biarkan berputar hingga semangka berubah menjadi jus. Dapatkan penyaring dan tuang jus semangka. Yang kita butuhkan hanyalah jusnya. Sekarang tambahkan sedikit mulut gelatin dan campur semuanya. Itu seharusnya cukup. Biarkan membeku dan selesai. Itu adalah jeli semangka. Aku tahu yang terlalu besar. Jadi kita akan memotongnya menjadi dua dulu. Kemudian potong menjadi potongan-potongan. Lihat, sama seperti semangka asli. Lima poin untuk penyajian yang baik. Ini dia. Wow, ini semangka. Aku bisa memakan yang sekaligus. Aku punya mainan yang camilan. Apa? Aku juga. Aku tak bisa menggigitnya. Warga meskip itu mengalahkanku lagi. Sayang, lihat. Mama membawa balon. Wow, boneka anjingku bisa menggunakan balon itu sebagai tali. Tunggu di sini. Makan camilan es krimmu. Yum. Oh, tidak. Balon-balon itu terbang menjauh dengan boneka anjing. Panis, ya? Tunggu. Anjingku! Anjingku terbang! Ini semua telah Mama. Mama harusnya tidak memberiku balon. Maaf, biarkan Mama ganti. Mama tahu. Mama akan membelikanmu boneka anjing baru. Ini semua uangku. Ini Chase dari Paw Patrol. Tapi harganya 200 dolar. Aku rasa uangku cukup. Aku ingin membeli mainan Chase. Tolong. Maaf. Uangmu tidak cukup. Aku akan membayarnya. Wow, uang. Chase meliku. Kasihan kamu. Aku benar-benar ingin mainan itu. Aku kendali. Lihat apa yang mau bawa untukmu. Ini Chase dari Paw Patrol. Aku suka itu. Dia sahabat baruku. Mengapa anakku sedih? Kamu ingin mainan anjing, ya? Ayo kita lihat. Apakah itu anjing sungguhan? Kamu anjing yang malang. Kamu bisa mendapatkan perubahan penampilan. Kamu sekarang menjadi petugas Paw Patrol. Kamu suka? Ini adalah Chase sungguhan dari Paw Patrol. Aku suka dia. Kamu akan menjadi petugas yang hebat, teman. Oh, sayang. Apakah ada sesuatu di balik kebelahunan itu? Apakah kamu mendengarnya? Mengapa daun-daun itu bergerak? Ayo kita periksa. Ini sangat menarik. Kita seharusnya menyentuhnya. Duri-duri tajam itu membuat gadis-gadis mendapat serpihan. Oh tidak. Kalian mendapat serpihan. Mama! Serpihan? Ini keadaan darurat. Mama akan memanggil bantuan. Hah? Seperti suara helikopter? Turunkan dengan hati-hati. Tolong. Sebuah titik pertolongan pertama telah diterjunkan. Akhirnya, mereka menepatkan pompa yang aku minta. Mari kita lakukan. Karena aku hanya akan memompas semua serpihanmu keluar. Cepat dan tanpa rasa sakit, kan? Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Mama, tolong aku. Aku tahu. Aku punya ke pertolongan pertama yang lama di sini. Kita bisa menggunakan sebuah jarum suntik. Itu sangat menakutkan. Aku tak bisa melihatnya. Jangan takut. Ini akan cepat dan mudah. Lihat? Wow. Mama sudah bilang. Tak ada yang perlu ditakuti. Apakah sudah siap disuntik? Dokter ini membuat Molly ketakutan. Hmm. Yang mana sebaiknya saya gunakan? Ah. Suntikan raksasa saja. Tidak. Menakutkan. Siap? Ayo kita mulai. Tidak. Kemana kamu pergi? Tolong. Jangan berharap. Ini akan membuatmu tetap di kursi itu dan tidak bisa lari lagi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan padanya? Lepaskan dia. Berikan itu kepadaku. Ini menakutkan, bukan? Tunggu sebentar. Apakah itu unicorn? Saya akan mengubah ini menjadi suntikan unicorn. Bukankah itu sangat lucu? Terus saja tidak menakutkan sama sekali. Walaupun ada jarumnya. Lihat, ada unicorn yang ingin menciummu. Wow. Wah. Semua selesai. Kamu pantas mendapatkan high five karena berani. Unicorn membosankan. Ouch. Ah. Tajam. Saatnya tidur. Atau saatnya camilan kelihatannya. Wow. Lihat jelek focola itu. Nyam. Rasanya sangat manis. Molly. Apa yang terjadi dengan gigi kamu? Kamu harus menyikatnya sekarang. Tidak. Terima kasih. Saya punya sikat gigi lucu. Lihat. Tidak mau. Bagaimana cara meyakinkannya? Oh. Saya lupa kalau punya topi Shrek. Shrek? Iya. Dia akan mendorong keluar pasta gigi untukmu. Jadi kamu harus mencobanya. Tidak mau. Oh ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Saya punya ini. Baiklah. Lihat ini. Apa itu semangka dengan gigi? Apa itu? Tuhan semangka punya gigi berlubang. Jadi saya harus menyentikan gusinya dengan obat yang menjijikan. Lalu saya harus mencabut giginya dengan penjepit besar yang menakutkan ini. Tidak. Apakah kamu ingin hal yang sama terjadi padamu? Tidak. Berikan saya sikat giginya. Trik yang bagus dong. Saya tidak ingin kehilangan gigi. Hah? Suara apa itu? Oh oh. Bagaimana jika itu adalah monster di bawah tempat tidur? Ada yang bergerak. Apa itu? Saya sangat takut. Tapi saya juga harus melihat. Ah. Tolong. Baiklah. Apa masalahnya di sini? Ada serpihan kayu. Sakit. Oh Tuhan. Itu landak. Si kecil ini tersesat. Bulu-bulu tajam. Saya rasa kamu tak bisa sekedar mencukur mereka. Kita akan mencabutnya dengan pinses. Itu terlihat menakutkan. Saksu sudah keluar. Ini merepotkan. Ini merepotkan. Berhenti. Mengapa kamu membawa gergaji? Pergi saja. Oh kasihan kamu. Yang kita butuhkan adalah kotak pertolongan pertama. Sundikan untuk lebih tepatnya. Saya akan menggunakannya untuk mengisah bulu-bulu tajam ini. Wah. Saya bahkan tak merasakan apa-apa. Tidak sakit. Tinggal sedikit lagi. Akhirnya semuanya sudah keluar. Wow. Kamu sangat keren, dokter. Kelapak tanganku aman untuk high five sekarang. Yay. High five. Itu saya, Mario. Saya akan naik ke atas dan mengalahkan bose. Saya datang untukmu, kura-kura jahat. Wow. Ada yang sedang ceria dan lagi mood menari-nari. Oh tidak. Mendara legoku. Molly menelan sebuah lego. Oh ya. Oh oh. Dokter jahat terlalu sibuk menari. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak. Keluarkan itu, Molly. Kamu bisa melakukannya. Ih. Kamu berhasil melakukannya. Uh. Ini menjijikan. Tunggu sebentar. Saya punya ide. Apakah itu cetakan blok lego? Saya akan mengisi cetakan ini dengan coklat aroma blueberry. Setelah mengisinya, saya akan biarkan mereka mendingin hingga mengeras. Sekarang coklat legonya siap. Wow. Terlihat seperti lego asli. Bagian terbaiknya kamu bisa memakannya. Saya juga bisa bermain dengannya. Oh, saya lapar. Saya bisa menggigitnya. Hmm. Ini coklat lego terbaik yang pernah ada. Enak kan? Hei, jangan disentuh. Dia dokter yang konyol, bukan? Saya datang tempat waktu untuk sebuah percobaan. Oh-oh. Apakah ini gempa bumi? Oh, kasihan, Molly. Dia sakit. Sakit ya? Coba saya periksa. Oh, sungguh. Kamu sedang panas. Kamu harus minum pil lobat. Pilnya lebih besar dari wajah saya. Kamu harus meminumnya. Tidak. Tidak. Aku tahu. Lihat, Teddy sedang meminum pilnya. Tidak peduli. Oh, tidak. Teddy jadi keras kepala. Kalau begitu, pantatnya dipasang selang. Obat harus melalui selang. Kamu juga mau. Berhenti menakut-nakutinya. Tidak apa-apa. Teddy baik-baik saja. Saya punya ide yang lebih baik. Gummy bear dan pisau bedah. Saya akan memotong gummy bear dan menyembunyikan pil di dalamnya. Oke, trik ini seharusnya berhasil. Ini, Molly. Ambil permen. Wow. Gummy bear. Enak sekali. Lihat kan? Trik saya lebih bagus. Ada yang habis main di kolam lumpur? Apakah yang lebih parah dari ini? Dia mengotori spray putih. Yeay. Loncat, loncat, loncat. Loncat menyenangkan. Apa yang terjadi di sini? Begitu banyak lumpur di lantai. Oh, tidak. Tempat tidur. Terlalu banyak. Ini tidak baik. Kami akan membersihkanmu, gadis muda. Sikat dibor? Apa itu? Kembali. Kita bersihkan kakimu. Hahaha. Tidak. Jauhkan itu. Kesini. Tenanglah, nak. 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 Kita harus membersihkan kaki kotor itu. Tertangkap. Hah? Saya punya ini. Nah, sepatu bot ini akan membersihkan kakimu. Saya hanya perlu mengisinya dengan spray. Lalu tambahkan mentos untuk sedikit ledakan berbuih. Ini hanya sedikit menggelitik. Wow, ini terasa luar biasa. Sekarang injek handuk untuk mengeringkan kakimu. Semuanya bersih. Tapi kita perlu melakukan sesuatu pada noda-noda itu. Apa mimpi buruk? Sebaiknya kamu mulai membersihkan diri, sobat. Oh, Nek. Ternyata betulan. Sudahkah kamu mengisi berkasnya? Semuanya baik di sini. Bagaimana denganmu? Ya, sudah selesai. Permen kena masuk ke saluran yang salah. Oh, tidak. Permen mendarat di rambut Molly. Oh, sia. Celaka. Sepertinya tidak akan mudah membersihkannya. Bagaimana cara mengikisnya? Aha. Saya akan memotong rambutnya saja. Apa yang akan kamu lakukan? Hampir. Ya ampun, tidak. Apa? Aku mau mencoba menghilangkannya. Ini tidak membantu. Diam. Saya punya ide yang lebih baik. Bagaimana Coca-Cola bisa membantu? Cukup dengan merendam permen karet ke dalam soda, maka akan mudah melepas permen karet. Lihat? Tada. Mudah dilepaskan. Apa yang sedang terjadi? Oh, tidak apa-apa. Hanya mengisi berkas-berkasmu? Baiklah. Itu hampir berbahaya. Wow. Apakah itu lendir? Saya harus punya itu. Saya suka yang merah. Anak nakal. Rasanya tidak sabar untuk memakannya. Wow. Sangat berlendir. Sangat berlendir. Saya yakin rasanya seperti stroberi. Hmm, sungguh lezat. Ini adalah favorit baruku. Tunggu. Seharusnya ada empat. Oh, tidak. Kamu anak nakal. Ini bukan makanan. Lebih baik saya memasang tanda di sekitar tabung-tabung ini. Dilarang menyentuh dan tidak boleh dimakan. Jangan dipegang. Mari kita periksa kamu. Mengapa wajahmu terlihat murung? Aku ingin memakan lendir itu. Oh, tapi itu bukan makanan. Hmm. Mari kita membuat sesuatu. Saya butuh biji chia, air, pewarna makanan hijau, dan gula. Sekarang waktunya untuk mencapur semuanya. Lihatlah konsistensi lendirnya. Tada! Saya membuatkan muslim yang bisa dimakan. Wow, ini terlihat lusat. Aku lebih suka ini daripada yang lain. Dia mau makannya lagi. Jerawat? Seseorang bangun pagi dan terpuruk. Tidak! Sepertinya harus saya yang pecahkan. Menjijikan. Beruntung aku punya pelindung wajah. Hah? Kita bisa bikin masker kecantikan buatmu. Tentu saja. Membuat masker wajah. Ayo tambahkan lidah buaya dan sedikit air. Apakah itu minuman soda jeruk? Saya rasa itu bukan ide yang baik. Hampir siap. Cukup tekan tombol dan biarkan mesin melakukan sihirnya. Tambahkan glitter dan mesis juga. Dia sedang membuat masker wajah atau premen sih? Sudah selesai. Penemuanku siap. Mari kita letakkan di wajahmu sekarang. Kamu akan menjadi baik seperti semula setelah beberapa waktu. Double trouble? Oh siap. Apa yang sudah kamu lakukan? Sialan. Saya gagal. Oh Tuhan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Dokter dan tidak bertanggung jawab. Kulitnya menderita. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan dengan kol itu? Daun kol ini bisa menjadi masker wajah yang baik. Lebih sehat. Oke, sekarang kita tunggu. Siap. Berhasil. Lihat kulitmu yang mulus. Siapa yang butuh perawatan wajah saat punya sayuran? Saya selalu merasa pusing. Saya sangat lapar. Apakah itu lipstick? Saya ingin mencobanya. Tunggu sebentar. Apa yang gadis itu lakukan? Oh, saya ingin mencicipinya. Berikan saya sebentar ya. Hei, kamu tidak boleh makan lipstick. Cari sesuatu yang lain untuk dimakan. Seperti airpods ini. Lipstick lagi? Anak nakal ini? Tidak boleh. Kamu tidak boleh makan lipstick. Baik, beruntung sekali. Saya punya sebatang coklat. Saya tidak mau coklat. Coklat dan lipstick? Saya tahu. Dokter ini sedang meracik sesuatu yang menarik. Saya harus menghancurkan coklat menjadi potongan kecil. Seperti itu. Lalu saya akan menuangkan semuanya ke dalam labu dan memanaskannya. Coklatnya meleleh dalam waktu singkat. Ya Tuhan, ini akan panas. Hampir selesai ya. Saya akan mengganti lipstick dengan coklat leleh. Kamu bahkan tidak akan bisa membedakannya. Lipstick coklat sudah siap untuk dimakan. Hah, itu melelahkan. Ini untukmu. Wow, terima kasih dokter. Saya terlihat cantik. Nyam. Dan perut saya kenyang. Itu camilan yang enak. Masuklah ke dalam selmu. Cepatlah. Aku tak punya waktu untuk orang yang lambat. Lihatlah tempat ini. Semuanya berantakan. Dan monster seperti apa yang terakhir menggunakan toilet ini? Instalasi listrik yang tidak aman. Oh tidak. Putriku dan aku tak bisa tinggal di sini. Aku akan melindungimu. Tolong, izinkan kami pergi. Kami tak bisa tinggal di sini. Bicaralah pada telapak tangan ini. Jawabannya adalah tidak. Bagaimana mereka bisa bertahan di penjara ini? Oh Tuhan. Sepertinya seseorang baru saja mandi dengan slime. Molly lagi pilut. Hah? Aku mau bersihkan slimenya dulu. Jangan khawatir. Ini ada sirup batuk. Tidak suka. Aku mau itu saja. Ini? Ini apa? Waktunya camilan. Aku tak sabar menjemput permain semprot ini. Ih, asam tapi enak. Hah? Sudah habis. Selamat tinggal. Permain semprot? Terdengar seperti harta karun? Jackpot. Sudah habis. Tunggu dulu, Mama punya ide yang lebih baik. Kamu ingin permain semprot, kan? Iya. Tutup matamu dulu. Baiklah. Mama akan menukar permain dengan sirup batuk. Ini dia. Hmm, enak. Dan pasti kamu akan merasa lebih baik dalam waktu singkat. Lollipopku bisa diberi taburan lemon. Aku suka permain toilet. Tak sabar mencicipinya. Nyam. Oh tidak. Gigi Molly goyang. Apa yang terjadi? Gigimu yang malah. Kita harus mencabutnya segera. Oh tidak. Apa yang harus kulakukan? Aha. Tali. Kita akan melakukannya dengan cara lama. Mama akan melilitkan tali di sekitar gigimu. Dan mengikat ujung lainnya ke tiang penjara. Siap? Satu. Dua. Tiga. Pak polisi. Bantu. Pew, pew, pew. Hah? Kedengarannya panggilan darurat? Ketika polisi menarik gerbang, gigi Molly juga ikut tercabut. Tapi menariknya bersamaan tidak direncanakan. Gigiku masih ada. Kegagalan epik. Pistol nerf. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong jangan tembak. Peluru nerf lebih cepat. Jadi aku akan melingkari ujung lain tali di sekitar peluru. Kamu siap? Tembak. Berhasil. Gigi longgar sudah hilang. Mari mama lihat. Kerja bagus. Kamu sangat berani, sayang. Senang peluru itu langsung mengenai dinding. Sekarang mari kita panggil perikiki. Apakah ikan ini bahan dimasak? Aku tak bisa menggigitnya. Mama, ibu jadiku sakit. Mengapa? Ada apa? Biarkan aku melihat. Ya ampun. Sepatunya pasti terlalu ketat. Jari-jari kakinya bengkak. Oh tidak. Aku akan meniupnya agar lebih baik. Hah? Itu badut. Hai pak. Bisakah saya melihat balon-balon itu? Putriku sedih dan aku ingin membuatnya bahagia. Nah, kita tak bisa membiarkan yang merasa sedih. Aku akan menunjukkan padanya beberapa trik. Balon anjing harus membuatnya tersenyum. Cukup ringan trik-trik itu. Pergi ke selmu. Apa yang direncanakan oleh mama dengan balon-balon itu? Aku akan memotong bagian bibir balon. Dan membungkusnya di sekitar jari kaki Molly. Setiap jari mendapatkan balon. Ini berfungsi seperti pelindung insta. Sekarang kenakan sepatumu lagi. Nyaman kan? Seperti aku berjalan di atas awan. Yeay! Nah, dia akan berlari keriring sepanjang malam. Serpihan di bangku. Hati-hati. Hah? Mamala, tolong! Jangan lari! Tunjukkan sini masalahnya. Oh, Tuhan! Dokter! Dokter! Tolong kami! Anak saya terluka! Apa yang bisa saya bantu? Anak saya tertusuk serpihan! Aku takut, dokter! Tertusuk serpihan, ya? Kami mungkin memerlukan ini dan itu. Aku akan masuk. Coba tunjukkan mana serpihan, ya? Jangan! Takut! Ini tidak bagus. Oh, bagaimana dengan suntikan yang kamu pegang, dok? Apa yang sedang dilakukan mama? Berbaliklah. Memakan menarik itu. Kamu tidak akan merasa apa-apa saat suntikan ini menarik serpihan itu keluar. Hampir selesai. Sudah hilang. Serpihan besar dan jahat itu tidak akan menyakitimu lagi. Tidak sakit. Baiklah. Teguh saya di sini selesai. Mama mengerti, sayang. Wow, Molly membuat burger dari adonan mainan. Ini terlihat lezat. Saatnya mencicipi. Berhenti! Ya! Kamu tidak boleh makan adonan mainan. Tidak boleh makan burger ini. Mama merusak mainanku. Mama tiga. Sekarang aku merasa bersawah. Berpikir. Ah, mari kita buat adonan mainan yang bisa dimakan. Aku lapar. Hah? Apakah ini adonan mainan pizza? Aku bisa benar-benar memakannya. Rasanya luar biasa. Yeay! Mama juga boleh gigit sedikit. Terima kasih, sayang. Enak. Ups, Mama belum selesai dengan urusan lain. Kokus! Ada yang mendekat. Strawberry keluar. Ah, lega sekali. Tisu koran. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Kamu lucu sekali. Kamu mencium bau itu. Itu bukan bau Mama. Mama, disini. Seperti bau telur bosok. Tidak tahan. Astaga. Hei, apa bau itu berasal darimu? Mama periksa dulu. Ih, kamu tidak membersihkan pantatmu. Kembali ke sana. Ya Tuhan, kamu benar-benar meninggalkan bom di sini. Aku tidak tahu cara membersihkannya. Mama tak bisa mikir dengan bau seperti ini. Tunggu sebentar. Polisi itu tidak sadarkan diri. Dan ada balon-balon di sana. Sekarang saatnya. Sekarang bukan waktunya untuk pesta. Jadi apa rencana Mama dengan balon-balon itu? Mama ajarkan cara membersihkan pantatmu. Nutella ini sebagai contoh. Dan oleskan di antara pipi balon. Lihat? Sekarang untuk membersihkannya, lap kotoran tersebut dengan tisu. Setelah selesai, lipat dengan rapi. Dan buang. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku coba. Lap seperti ini. Aku berhasil. Bagus. Jangan sampai ada pantat bau busuk lagi ya. Wow. Lihatlah ceri-ceri ini. Buah favoritku. Aku akan memakannya semua. Tak ada yang bisa menghentikanku. Oh oh. Awas tersedak. Molly, kemari. Oh tidak. Ayo, keluarkan. Dorong. Dan biji ceri pun terlempar. Wow, apa itu suara tembakan? Seperti hujan peluru. Bersembunyi. Apakah sudah selesai? Aaaaah. Aku baik-baik saja. Tarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lihat. Sebotol Coca-Cola. Mama akan meletakkan ceri di bibir botol ini. Lalu memasukkan sedotan untuk mendorong biji ceri keluar. Satu keluar, masih ada beberapa yang harus dilakukan. Tahu tidak Mama Ali dalam hal ini? Mama bisa melakukannya dengan mata tertutup. Terima kasih, Mama. Biarkan kami keluar. Biar menang tetap di tempat. Awas. Aduh. Berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Oh tidak. Ini keadaan darurat. Panggil dokter. Dokter, di sini. Masuklah dok. Sepertinya ada yang mendapat masalah ya. Jangan khawatir. Mesti naik seri ini akan memberitahu kita apa yang salah dengan tanganmu. Oh, pergelenganmu patah. Patah? Oh tidak. Anakku yang malang. Apa harus dilakukan? Sayangnya kita harus memasang gips. Palu dan pahat. Jangan memukul aku. Ini akan cepat. Lihat, sudah selesai. Sangat tidak nyaman. Terima kasih dokter. Dia hanya perlu memakainya sebentar. Hah? Lepaskan. Jangan Molly. Kamu melakai dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa main dengan gips? Biar Mama pikirkan. Thanos punya gaunlet infinity. Aku tahu. Aku akan mengubah gipsmu menjadi gaunlet infinity. Wow. Aku punya kekuatan super. Aku ingin dokternya lenyap. Jangan. Apa yang telah kamu lakukan? Sekedar melenyapkan si dokter yang menakutkan itu? Aku perlu mencuci wajahku. Ya Tuhan. Hah? Mami! Ada apa? Molly? Coba Mama lihat. Jerawat? Baiklah. Dengar. Mama akan memencetnya satu persatu. Tahan nafas ya. Bertahan. Ribut apa di sini? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Ups. Maaf. Oh. Aku tahu apa yang akan ngelamatkanmu. Alat pemompa. Cukup tekan di atas jerawatnya. Dan mulai pompa nanahnya keluar. Iuh. Aku posak hijau untuk sementara waktu. Dahiku jadi halus. Cerdas bukan? Ibu paling pintar di dunia. Kamu tidak akan bisa menebak di mana Molly menyembunyikan makanannya. Di toilet ada bergeri pikacuku. Laper. Hmm. Lezat. Bortol ini sangat renyah. Hah? Molly? Apa yang kamu makan? Bergeri pikacu. Makanan sampah lagi? Cukuplah, nak. Mulai sekarang kamu harus makan sayur-sayuran. Kebetulan ada dokter di sini. Ikutlah denganku. Dok, bisakah Anda mengajari anakku cara makan sehat? Dia maunya makan junk food melulu. Gambir pikacu. Apa rencana pak dokter? Lihatlah pikacu ini. Dia sakit. Mau tahu mengapa? Kita akan membukanya untuk mencari tahu. Sayatan pada perut. Banyak cairan beracun keluar. Menjijikan. Semua ini karena makanan junk food. Sekarang mari kita bersihkan sebelum lanjut ke ekstrasi. Lihat. Pizza. Kentang goreng. Burger. Dan ukurannya besar juga. Bagaimana bisa muat? Aku akan menggantinya dengan brokoli. Air. Dan apel. Gips untuk menjahitnya kembali. Dan pikacu kembali sehat dan kuat. Apakah kamu mau memperhatikan semuanya? Sekarang makan sayur. Mengerikan. Mama, minta wortel itu. Aku mau jadi sehat dan kuat. Usaha bagus kaya di super. Yeay.